ODSP 3 itu berarti kasusnya diberikan, dimudah-mudahan. Mengucap maaf atas dugaan kesalahan yang telah dilakukan bagai hal tersulit untuk Cita-Citata. Betapa tidak, selain tiada maaf untuk memenuhi tuntutan para fans khususnya TKI Hongkong, Cita-Citata pun seakan acu meminta maaf atas kasusnya dengan warga Papua. Dan mengejutkan, Cita bahkan berharap agar dugaan kasus penyemaran nama baik warga Papua itu segera di SP3 atau dihentikan. Cita beralasan kalau dirinya hanyalah saksi, bukannya berstatus tersangka. Lalu benarkah kasus Cita dengan warga Papua akan dengan mudah di SP3? Apa kata kuasa hukum warga Papua dan juga pakar hukum terkait kasus ini? Gak ada damai, gak ada damai. Itu proses Cita datang ke Polda untuk memberikan keterangan untuk menjadi saksi. Oh enggak, salah sekali. Mudah-mudahan insya Allah bisa di SP3. Kalau di SP3 itu berarti kasusnya diberhentikan. Jadi mudah-mudahan. Untuk meng-SP3-kan kasus Cita-Citata ini tidaklah mudah. Walaupun hanya salah ucap. Entah itu disengaja, entah itu tidak. Tetapi ketika masyarakat Papua yang masih merasa belum puas dan masih merasa tersinggung dan saksi-saksi pun ketika diucapkan itu pun bisa dibuktikan dan terlebih juga Cita-Citata itu sudah meminta maaf. Dengan dia meminta maaf saja pun dia sudah mengakui kesalahannya. Maka hal ini tidak semudah itu polisi untuk meng-SP3-kan kasus penghinan ataupun kasus ucapan yang disampaikan Cita-Citata yang akhirnya dianggap melecehkan warga ataupun masyarakat Papua. Masih, masih, masih proses. Jadi kita kalau untuk masalah tindakan diskriminasi yang berkaitan dengan Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 itu ada tiga saksi ahli. Yaitu berkaitan dengan antropologi budaya sudah dilakukan oleh cybercrime yang kedua masalah pidana sudah dilakukan dan yang ketiga terakhir adalah masalah ahli bahasa. Ketika tiga ahli itu mengatakan bahwa ini sudah 8-6 untuk dinaikkan statusnya Cita-Citata sebagai tersangka maka dengan secepat, dengan segera polisi akan melakukan penahanan. Kalau itu ternyata terbukti melanggar Undang-Undang IT maka minimal Cita-Citata harus mempertanggungjawab poin itu selama 5 tahun dia akan dituntut ataupun akan menerima hukuman 5 tahun. Belum berkata maaf, perdamaian pun hanyalah mimpi di siang bolong. Inikah dugaan sikap seorang Cita yang tengah terserang Star Syndrome? Mungkinkah popularitas sebagai pendatang baru yang tengah populer membuat Cita besar kepala dan menganggap persoalan hukum bisa diselesaikan dengan mudah. Apapun itu, harapan warga Papua agar meminta maaf secara langsung di tanah Papua sebatas harapan semata. Mungkinkah Cita takut dengan tuntutan denda sebesar 1 miliar yang diminta warga Papua? Oh nggak pernah ketemu sama sekali. Ketemunya sama wakil dari Papua, DPR, DRI. Waktu itu aja sama teman-teman semua. Nah ini kami juga tidak mengerti ya. Apa dasar daripada artis di Tata yang memang notabene sudah melakukan satu sikap menjolimi masyarakat Papua, tapi sampai saat ini kita tunggu itu belum pernah ada meminta maaf kepada masyarakat Papua. Oh ya insya Allah kalau ada undangan pasti datang. Sekarang karena belum ada undangan, jadi belum datang karena setiap hari si ibu kerja kan sudah ada kontrak dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada undangan insya Allah datang. Dugaan sikap Cita yang besar kepala senada dengan curahan hati sang mantan suami Gali Purnama atau Ijong. Pasalnya Ijong merasakan bagaimana segala jeri lelahnya selama merantau ke Padang saat masih berstatus suami Cita ternyata dianggap remeh oleh Cita. Tapi benarkah Ijong bersama kuasa hukumnya siap menentuk Cita untuk membagi harta gonogini semasa keduanya masih berstatus suami istri? Benarkah Cita pernah berujar kalau dirinya sama sekali tak mau membagi harta gonogini? Buat Cita-Cita Tata. Dia pernah bilang bahwa enak aja harta. Misalnya dia bilang harta udah sayang kerja, enak aja dia mau ngambil. Itu kan pernyataan yang sangat sombong dan tidak menghormati mantan suami. Yang secara hukum saudara Ijong ini masih punya hak dengan harta-harta yang ada selama ini yang dihasilkan baik Cita-Cita Tata ataupun Ijong dari awal pernikahan sampai akhir perceraian itu udah harta bersama. Saat Ijong kerja ke Padang, ke Padang disitu kan dia tuh bilangnya gini, buktikan katanya kalau kamu bisa mencari uang katanya. Ya makanya pergi ke Padang kan. Setelah waktu itu dapat uang. Dapat uang kurang lebih sekitar 15 juta waktu itu. Ijong telepon kan. Aku sekarang udah punya uang buat modal, buat modal. Ada kurang lebih 15 juta. Gimana kita perbaiki lagi pernikahan kita. Jangan sampai ancuran-ancuran kayak gini. Dia malah bilang miris banget lu senangkannya. Gue gak mau hidup sama lu lagi. Jadi memang selama ini justru Cita pernah bilang. Kemana selama ini? Gitu kan. Dan ini kan bukan yang kerja bukan hanya Cita-Cita Tata. Ijong pun kerja kayak Ijong seperti Ijong ke Padang. Itu dalam rangka kerja. Cita-Cita Tata misalnya di dunia musik itu kan kerja. Artinya di dua-duanya ini kerja. Apa orang menilai ada apa, ada apa. Jadi Cita gak mau ada masalah. Yang jelas semuanya pengen selesai secara baik-baik kekeluargaan, bijak. Kita pengen kerja, kerja yang benar. Jadi pengen fokus kerja aja gitu. Dari suitnya kata maaf Cita untuk warga Papua, mari kita lihat dugaan adanya aroma cari popularitas Tommy Rumenggan lewat kisah semara bersama Aurel Hermansyah. Benarkah Aurel begitu sakit hati pasca putus dari Tommy? Benarkah Tommy memanfaatkan hubungannya dengan Aurel demi popularitas? Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati. Mencari popularitas dengan cara instan, bahkan dengan cara mendompleng popularitas lewat kisah cinta dengan selebritis, memang bukan hal baru. Tapi tentang Aurel Hermansyah rasanya terdengar cukup miris. Lantaran terdengar kabar adanya dugaan bahwa sang mantan kekasih, Tommy Rumenggan hanya ingin cari nama dengan memacari dirinya. Lalu benarkah Aurel begitu sakit hati, hanya dimanfaatkan oleh Tommy yang gagal menjadi seorang dokter itu?